Mapak bulan Ramadan, stok ndog hayam di Jawa Barat tawalah defisit. Eta halte karandapan, baluk karyana warga nunyarian kue hanumake ndog hayam minangka bahan dasar di Jawa Barat. Sana jankitu pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat nyindekin stok ndog hayam di Jawa Barat kat titih aman. Nalika diwawancara satu tas kagiatan Jawa Barat punya informasi atau wajah pri di gedung Sate Bandung Pue Kemis Berang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat Kusmaya di TP Nebraken, stok ndog hayam di Jawa Barat ntawalah defisit nalikan yang hadapan bulan Ramadan. Stok ndog hayam di Jawa Barat 172.118 ton, hari kabutuh masyarakat ngahonta opat ratus 17.218 ton saban tauna. Hari di Kota Bandung, stok ndog hayam teh 20.112 ton kelawan jumlah kabutuh, ngahonta 57.220 ton saban tauna. Etahal teh beluka reyana warga anu nyarian kue anu bahan dasar na make ndog hayam utama na mapag bulan Ramadan. Minangkatarekah pikir nungkulan etahal pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat ngirim ndog hayam tiblitar kendal jeng medan lianti ciamis katut cianjur. Samalah pihak na kermajuna naratas rukun gawe jeng ciamis pikir ngurangan panjang narantai distribusi. Kukituna Kusma Yadi nyindekin, stok ndog hayam di Jawa Barat aman. Masyarakat OGD Perdih tetap tenang terurusuhan. Dari dulu keseharian juga ada visi, telur itu tadi dikatakan bahwa telur itu didatangkan dari luar dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Medan. Dari Jawa Tengah, dari Kendal, kemudian dari Jawa Timur, dari Blitar, kemudian dari Medan. Itu dari keseharian juga, karena memang kita kekurangan. Ari harga ndog hayam di bulan April Kiwari nitih Rp22.000, tepika Rp23.898 sakilona di nahambalan produsen. Sejeruning itu, stok daging sapi di Jawa Barat OGD cindekin aman. Seetikna, Rp80.500 sapi di feed looter. Liantik itu, stok BS OGD cindekin aman. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat sayaga ngokolakan operasi pasar murah Rukun Gawejeng Bulog, kalawan waragat Rp20.000.000.000.